Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Halo Tribuners, kembali lagi Di program Tribun Palu News Update Bersama saya Reza Rinaldi Jurnalis TribunPalu.com Yang akan memandu acara berita hari ini Jumat 27 Agustus 2021 Oke baik Tribuners Kali ini saya sudah terhubung Bersama dua reporter TribunPalu.com Yaitu reporter Fandi Ahmad Dan reporter Asnawi Zikri Oke Berita pertama yang akan melaporkan Reporter Fandi Ahmad dari Kota Palu Terkait dua menteri Tinjau pusat isolasi COVID-19 Di Palu Yang pada hari Kamis malam kemarin Kedua menteri RI tersebut Tiba di Kota Palu Ya langsung saja selengkapnya Akan dijelaskan oleh Rekan Fandi Ya Fandi Ya benar Reza Ya Fandi Menteri Perekonomian Air Langkah Harta Artur Apa saja rangkaian kegiatan yang dilakukan Kedua menteri tersebut Dalam kunjingannya kali ini Ya reza benar Menteri Perekonomian Air Langkah Harta Artur Dan Menteri Perindustrian Agus Bumiwang Tiba di Kota Palu Selawas Tengah Kamis malam kemarin Dan hari ini keduanya Langsung Berkunjung di sejumlah tempat Di Kota Palu Pelabuhan penteluan Menjadi tempat pertama Yang dikunjungi oleh Dua menteri ini Di sana Menteri Perekonomian Air Langkah Harta Artur Secara simbolis Melepas Ekspor biji kakao Hasil produksi Selawas Tengah Dengan seberat 800 ton Atau senilai 2,2 miliar rupiah Dengan tujuan Negara Malaysia Kemudian setelah Dari Pelabuhan penteluan Rombongan Menteri Menuju ke Kelurahan Talisi Palangguni Dima untuk melihat Kampung Tangguh Yang memang didirikan oleh Pemerintah tempat Sebagai upaya Dari Mencegah penyebaran COVID-19 Setelah Setelah dari Kelurahan Talisi Palangguni Kedua Menteri Itu Kemudian Melanjutkan perjalanan Ke Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Atau BPSDM Berung BPSDM Memang saat ini Telah disulap Menjadi rumah sakit darurat Sekaligus Pusat isolasi Bagi Pasien COVID-19 Setelah meninjau Rumah sakit darurat Rombongan terakhir Menuju ke Kantor Gubernur 10.5 Untuk meninjau Perusahaan vaksinasi Di sana Reza Rekan Fandi Apas Bagaimana penanganan Pasien COVID-19 Di BPSDM Dan apa kesan Menteri saat Melakukan peninjauan Tersebut Ya Menko Perekunomen Erlangga Hartarto Dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Tiba di BPSDM Sekitar pukul 10 pagi tadi Keduanya Didampingi Gubernur Selawas Tengah Dan dengan menggunakan Pengarah suara Menko Perekunomen Erlangga Hartarto Menyapa Menyapa para Tenaga Kesehatan Maupun Para pasien COVID-19 Di sana Dan Tampak dari kejauhan juga Para tenaga kesehatan Yang bertugas Maupun para pasien Menyambut gembira Karena telah Dikunjungi langsung Oleh Menteri Perekunomen Erlangga Hartarto Sekaligus Koordinator Penanganan COVID-19 Di luar Pulau Jawa Dan Bali Pada kesempatan itu Erlangga juga Menyempatkan waktu Untuk berdialog Dengan para pasien Untuk mengetahui Kondisi terkini Dari perkembangan Kesehatan mereka Selama menjalani isolasi Dari hasil dialog itu Juga Erlangga Menerima cerhatan Dari pasien Dimana salah seorang pasien Bercerita Selama Menjalani perawatan Di rumah sakit darurat Atau mereka Menguluhkan Fasilitas air Maupun Pendingan ruangan Yang ada di sana Dari hasil Aspirasinya itu Kemudian Menko Erlangga Langsung Meminta agar Pemerintah seluruh setengah Segera menindaklanjuti Kebutuhan dari si pasien Setelah Setelah mendengar Dari Setelah berdialog Dengan para pasien Erlangga juga Menyempatkan Atau membagikan Paket tembako Bagi para tenaga Kesehatan yang bertugas Maupun Para pasien yang ada di sana Erlangga mengapresiasi Penanganan COVID-19 Di Gedung BPSDM Karena Selama BPSDM Dijadikan sebagai Pesat isolasi Pesat isolasi Bagi pasien COVID-19 Awalnya ada 80 pasien yang dirawat Dan saat ini Tersisa tinggal 600 orang Bezat Oke Tribuners Kami akan menayangkan Video kunjungan Bapak Menko Erlangga Hartarto Dan Bapak Menko Perindustrian Agus Gemiwang Kartasasmita Ke pusat isolasi COVID-19 Di Palu Berikut videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! ! Sampai menonton! Intro karena diperhatikan oleh Bapak yang jauh-jauh dari Jakarta untuk datang mengetik kondisi kami di sini. Saya menguasai atas perkenalan perhimpungannya. Ya kami di sini merasa sangat terbantung dengan adanya rumah sakit ini dan juga dengan berbagai fasilitas yang diberikan sehingga kemah-kembatan yang diberikan kepada kami. Kita juga merasa ada pemberapati air yang kadangkala seri macet yang mohon maaf kita di sini membutuhkan air untuk mandi, cuci, dan juga yang saya alami. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang lain mungkin tidak merasakan hal yang sama tapi dari saya pribadi merasakan bahwa fasilitas yang saya rasa kurang yaitu dari pendingin udara, Pak. Pending udara sendiri saya merasa apabila tidak memakai AC dan dikiranya memberikan kami kipas angin. Saya di sini sudah menjalani hari yang ke-9 dan puji Tuhan kalau tidak ada halangan sebentar sudah diperkenankan oleh dokter untuk boleh kembali ke tempat tinggal saya. Kita yang sudah menekas di tempat ini di kota Barung sudah di seluruh Bapak Barung dan di balai di lagu yang sudah kita hitam untuk di kota Barung dan di kota Barung Saya hadir di sini didampingi oleh Pak Menteri Perindustrian, kemudian juga dari Satgas COVID-19 ada Prof. Biku, kemudian ada Pimpinan Komisi Kesehatan DPR RI Pak Melki Lakalem. Pertama, kita meninjau terkait dengan fasilitas isolasi tersebutan yang merupakan bagian dari keinginan pemerintah untuk menangani COVID-19 di tingkat pilih. Saya tadi mendengar 40 yang disiakan 80 dan sekarang diisi oleh 17, 16, tadi panggil laporan yang 17, ternyata satu sudah pulang. Teman-teman hakep, sehat semua. Semoga, sehat, semangat, semangat, semangat. Semoga dari Pak Menteri, semoga alamkum jelaskan. Semoga dari Pak Menteri, semoga alamkum jelaskan. Jadi ibu dari PR RI mudah-mudahan menambah imun untuk teman-teman dari yang isolasi dan tenang. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati ya tribuners itu tadi video menko perekonomian Erlang Hartarto dan menko perindustrian Agus Gumiwang ya baik terima kasih atas laporannya reporter Fandi Ahmad, selamat bertugas kembali, stay healthy jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan